Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang kesetimbangan dengan menambahkan momen Kita lihat definisinya dulu Momen, atau istilah lainnya torsi Momen terhadap sumbu yang disebabkan oleh gaya adalah ukuran dari keefektifan gaya tersebut dalam menghasilkan hutaran Atau rotasi mengelilingi sumbu tersebut Jadi kalau kita punya sumbu disini, titik yang warna kuning disini Kita punya gaya F disini Punya sudut alfa misalnya dengan garis putus-putus disini Titik tangkapnya gaya kita disini Kalau kita mau mencari berapa momennya terhadap titik kuning disini Kita harus menarik garis yang melalui sumbu kerja dari gaya F kita Kemudian kita menghitung berapa jaraknya Dari titik kuning kita ini ke sumbu kerja dari gaya Jadi menghitung jaraknya bukan dari titik kuning ini ke titik tangkap gaya F Tetapi dari titik kuning ini kita tarik garis yang tegak lurus Dengan garis kerja dari gaya F Nah ini adalah jaraknya Kita beri simbol L Momennya akan sama dengan Besarnya gaya kita dikalikan dengan L ini Nah kita memberikan tanda plus minus Sama seperti pada sigma Fx dan sigma Fy Kalau pada sigma Fx itu ke kanan positif, ke kiri negatif Pada sigma Fy itu ke atas positif, ke bawah negatif Sekarang tanda plus minus diberikan pada momen-momen gaya Momen gaya yang menyebabkan putaran searah jarum jam Kita beri tanda positif Sedangkan yang menyebabkan putaran berlawanan dengan arah jarum jam Kita beri tanda negatif Jadi misalkan pada gambar kita disini Kalau titik kuning disini Kemudian kita punya momen ini Momennya kan arahnya kan ke kiri atas Ini kalau kita putar Dia akan berputar berlawanan arah jarum jam Artinya kalau kita beri tanda Tandanya akan negatif Kita sebelumnya punya syarat kestimbangan dari syarat gaya Sekarang kita menambahkan syarat kedua Jadi kita punya dua syarat kestimbangan Untuk benda tegar Di bawah pengaruh gaya-gaya sebidang Yang pertama adalah syarat gaya Di mana jumlah vektor dari semua gaya Yang bekerja pada benda itu harus sama dengan 0 Sigma fx sama dengan 0 Dan sigma fy sama dengan 0 Dan syarat kedua adalah syarat momen Di mana jumlah semua momen Yang bekerja terhadap benda itu harus sama dengan 0 Kita lihat contoh pertama Suatu benda tegar Dengan berat sendiri yang dapat diabaikan Jadi berat tegar ini ya Balok AB ini Berat sendiri yang diabaikan Ditumpu di titik 0 Ada tumpuan di titik 0 disini Dan diberi beban yang beratnya 90 N di ujung A Ini 90 N Kemudian kita diminta menghitung Berapakah berat yang bisa kita letakkan di ujung B Jadi kita harus menempatkan balok B ini yang beratnya berapa Bila batang ini kita harapkan dalam keadaan setimbang Dalam arah dia posisinya horizontal Kemudian kita juga diminta menentukan berapakah besarnya gaya R Atau reaksi tumpuan di titik 0 ini Kita coba gambarkan diagram gayanya Kita punya titik 0 disini Ada reaksi tumpuan Balok dari titik 0 ke ujung A ini jaraknya kan tadi 1 meter Dari 0 ini ke B jaraknya 1,8 meter Di ujung A ada balok yang beratnya 90 N Di ujung B ada balok yang beratnya kita belum tahu WB Pertanyaan kita tadi adalah WB nya ini berapa Supaya ini setimbang Dan nanti R nya ini berapa Nah kita bisa menggunakan sigma moment Nah kita punya disini kan yang belum diketahui adalah R dan WB Nah kita bisa menggunakan sigma moment terhadap Salah satu titik Dari 0 atau dari B Supaya nanti salah satunya entah R atau WB dikalikan 0 Sehingga kita tinggal mencari satu gaya lainnya Misalnya kalau saya menggunakan sigma moment di 0 sama dengan 0 Berarti kan R ini akan dikalikan 0 Kita tidak perlu tahu R nya berapa Kemudian kita lihat ya Kita punya WB WB ini punya jarak 1,8 Ini WB dikalikan 1,8 Kalau WB ini kita putar terhadap detik 0 Dia arahnya searah jarum jam Berarti positif WB dikalikan 1,8 Di ujung A kita punya benda yang beratnya 90 N Jaraknya A ke 0 itu adalah 1 meter 90 dikali 1 Gaya ini Kalau kita putar terhadap detik 0 Dia berlawanan arah jarum jam Kita beri tanda negatif Jadi persamaan kita adalah WB dikali 1,8 Dikurangi 90 dikali 1 Sama dengan 0 Kalau kita selesaikan Kita akan dapatkan WB nya sama dengan 50 N Berat balok B di sini harus 50 N Supaya sistem kita ini setimbang Kemudian berapa reaksi tumpuannya Kita bisa menggunakan sigma Fy sama dengan 0 Semua gaya-gaya yang arahnya vertikal Itu resultnya harus sama dengan 0 Ada R ke atas Positif Ada 90 ke bawah Negatif Ada WB yang besarnya 50 ke bawah Negatif sama dengan 0 Dari sini kita bisa hitung bahwa R nya nanti Itu akan sama dengan 140 N Kita lanjut ke contoh ke 2 Sebuah tangga yang panjangnya 10 meter Jadi tangga ini yang warnanya biru ini ya Panjangnya 10 meter Diletakkan di atas lantai Menyandar ke dinding Tinggi puncaknya ini 8 meter dari lantai Jarak bawahnya ini ke dinding 6 meter Ini 8 meter Ini 6 meter Ini 10 Berat dari tangga ini adalah 400 N Yang dianggap terpusat pada titik tengahnya Di sini Dinding licin Bersandar dalam keadaan setimbang pada dinding yang licin Berarti pada dinding ini tidak ada gaya gesek Nah pada soal Tidak disebutkan lantainya licin atau tidak Berarti ada gesekan Kalau di dinding di sini Reaksinya itu tidak lurus dengan dinding Karena tidak ada gaya gesek Di bawah ini Reaksinya ini sedikit miring Karena ada gaya gesek nanti di sini Pertanyaannya Kita diminta mencari berapa F1 dan F2 nya F1 ini adalah yang di dinding F2 ini yang di lantai Nah kita coba hitung Ini F1 yang di dinding Tangganya punya berat 400 N Di lantai ada gaya F2 Karena F2 ini punya sudut Kita harus cari F2X dan F2Y Nah tadi disebutkan bahwa berat dari tangga ini kan terletak di tengah-tengah Ya persis Jadi kalau kita punya jarak dari kaki tangga ini ke dinding 6 meter Berarti berat tangga ini akan terpusat Dan punya jarak 3 meter dari dinding Nah sekarang kita hitung Kita pakai sigma Moment 0 sama dengan 0 0 nya kita anggap ada di sini Di lantai di sini Berarti F2X nya akan dikalikan 0 F2Y nya dikalikan 0 Kita bisa hindari dulu untuk mengetahui F2X dan F2Y Kemudian kita bisa mulai menghitung dari gaya atau berat tangga ini 400 N Jaraknya ini ke titik 0 di sini Ke ujung bawah tangga itu adalah 3 meter Berarti 400 dikalikan 3 400 dikali 3 Arah putarnya dia searah jarum jam Berarti positif Kemudian gaya lain Ada F1 F1 ini di ujung atas tangga Jaraknya ke bawah tangga itu adalah 8 meter Berarti kan F1 dikali 8 Tandanya bagaimana? Kita lihat F1 ini kan ke kiri Dia akan memutari Bawah tangga ini dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam Berarti negatif Min F1 kali 8 Dari sini kita akan mendapatkan nanti F1 nya sama dengan 150 N Kemudian kita bisa menggunakan sigma F1 sekarang Sama dengan 0 Sama dengan 0 Nah dengan sigma F1 sama dengan 0 Kita lihat gaya-gaya yang arahnya ini Vertikal Hanya ada F2Y ke atas Dan 400 ke bawah Jadi persamaan kita adalah F2Y dikurangi 400 sama dengan 0 Kita akan mendapatkan F2Y nya sama dengan 400 N Baru kemudian Kita bisa menghitung F2X nya Untuk menghitung F2X kita bisa menggunakan sigma FX sama dengan 0 Ada F2X kanan Positif Ada 150 F1 ke kiri Negatif Sama dengan 0 Dari sini kita dapatkan F2X nya sama dengan 150 N Kita dapatkan Ini F1 nya adalah 150 N F2Y nya 400 N F2X nya sama dengan 150 N Tapi kan kita harus mencari F2 nya berapa Resultannya berapa Dari F2X dan F2Y ini Arahnya berapa derajat Kita hitung F2 nya F2 nya kan sama dengan F2Y kita Pangkat 2 Ditambah F2X kita Pangkat 2 diakarkan Akar dari 400 Pangkat 2 Ditambah 150 akar 2 Kalau kita hitung Kita akan dapatkan sama dengan 427,2 N Sudutnya berapa? Sudutnya akan sama dengan Arkus tangan dari F2Y dibagi F2X Arkus tangan dari 400 Dibagi 150 Kita dapatkan sama dengan 69,44 derajat Ini solusinya Kita lihat sekarang contoh ke 3 Sebuah tangga Panjangnya 5 meter Miring terhadap dinding Pada titik 4 meter Di atas lantai Jadi ujung atas tangganya Itu ada di ketinggian 4 meter Dari atas lantai Tangganya homogen Dengan berat 150 N Jadi ada di tengah-tengah tangga Anggap Dinding licin Tanpa gesekan Tetapi lantainya tidak Pertanyaan A adalah Tentukan gaya Besar dan arah Yang dilakukan ke tangga Oleh lantai dan dinding Dan yang kedua Jika seseorang Yang punya berat 600 N Memanjat tangga tersebut Dan ternyata Tangga itu mulai tergelincir Mulai akan tergelincir Pada saat orang tersebut Berada di ketinggian 2,8 meter Dari muka lantai Nah pertanyaannya adalah Berapakah Koefisien Gesek statik Antara tangga Dan lantai Kita coba selesaikan dulu Yang A Dimana tangganya ini Punya berat 150 N Titik Atas Ujung atas dari tangga ini Jaraknya 4 meter Dari Lantai Kalau tangga ini punya Panjang 5 meter Berarti Ujung bawah tangga ini Punya jarak 3 meter Dari Dinding Ada gaya Dari dinding Ada reaksi dari dinding Yang di ujung tangga disini FD Gaya dinding Tegak lurus dengan dinding Ada reaksi dari lantai FL Yang punya sudut Alpha Karena disini punya sudut Berarti kita Seperti soal yang sebelumnya Ada FLX Dan ada FLY Berat dari tangga ini Akan terkumpul Di tengah-tengah tangga Jadi kalau disini punya Jarak 3 meter Dia akan berjarak 1,5 meter Dari dinding Atau 1,5 meter Dari ujung bawah tangga Nah Urutannya sama Dengan yang sebelumnya Kita bisa hitung Dengan sigma moment Di lantai dulu Sama dengan 0 Berarti FLX Dikali 0 FLY Dikali 0 Kemudian 150 ini Dikalikan dengan Jaraknya Dari gaya ini Ke Ujung bawah tangga 1,5 meter 150 Dikali 1,5 meter Arah putarnya Dia searah Jarum jam Positif Kemudian FD Dikalikan jaraknya Ke sini 4 meter Jaraknya Arah putarnya ini Berlawan arah jarum jam Berarti Negatif FD Dikali 4 Sama dengan 0 Nah Kalau kita selesaikan Kita akan dapatkan FD nya Gaya Atau reaksi Dari dinding Itu sama dengan 56,25 Newton Kemudian Kita bisa pakai Sigma FY FY sama dengan 0 Untuk mencari FLY nya Di sini Semua gaya Yang tergaluk Yang Vertikal Kita Buatkan Persamaannya FLY Atas Dikurangi 150 Ke bawah Kita akan Dapatkan FLY nya Sama dengan 150 Newton Kemudian FLX nya Semua gaya Yang arahnya Horizontal Sigma FX sama dengan 0 FLX ke kanan Positif Dikurangi FD ke kiri FD nya kan tadi 56,25 Dikurangi 56,25 Sama dengan 0 Dari sini Kita dapatkan FLX nya Sama dengan 56,25 Ini reaksi Di dinding Ini komponen Komponen reaksi Di lantai Kita cari Resultannya Yang di lantai FL Reaksinya Yang di lantai Akan sama dengan FLY Pangkat 2 Ditambah FLX Pangkat 2 Di akarkan 150 Pangkat 2 Ditambah 56,25 Pangkat 2 Di akar Kita akan Dapatkan FL nya Sama dengan 160,2 Newton Kemudian Arahnya Berapa Berapa derajat Alpha Alpha Sama dengan Arkus tangan Dari FLY Dibagi FLX Arkus tangan Dari 150 Dibagi 56,25 Kita dapatkan Alfanya Sama dengan 69,44 Gerajat Ini jawaban 3A Sekarang kita lanjutkan Dengan jawaban 3B Di 3B Ini ada Orang Yang naik Tangga Ini Orang Ini punya Berat 600 Newton Dia bisa Naik Sampai Ketinggian 2,8 Dari atas Lantai Pada Saat Ada di Ketinggian 2,8 Disini Tangganya Mulai Akan Bergeser Berarti Disini Terjadi Gaya Gesek Statik Maksimal Nah Kita sekarang Coba hitung Saya pakai Sigma Moment Di lantai Sama dengan 0 Disini Berarti kan FLX Dikali 0 FLY Dikali 0 Persamanya Kan sama Dengan 150 Ini Dikalikan Jaraknya Dengan Ujung Bawah Lantai Jaraknya 1,5 Meter Ini 150 Dikali 1,5 Meter Kemudian Ditambah 600 Beratnya Orang yang Naik Tangga Ini Dikalikan Jaraknya Ke Ujung Bawah Lantai Nah Silahkan Nanti Sobat Sipil Menghitung Jaraknya Disini Berapa Itu Akan Sama Dengan Perbandingan Segitiga Sebangun Kalau Kita Tahu Disini Tingginya Ini 2,8 Ini 4 Meter Ini 3 Meter Maka Jarak Dari Sini Kesini Itu Akan Sama Dengan 2,8 Dibagi 4 Dikali 3 Kita Akan Dapatkan Sama Dengan 2,1 Jadi 600 Ini Akan Dikalikan Dengan 2,1 Jarak Dari Garis Kerja Berat Orang Yang Naik Tangga Ini Ke Ujung Bawah Tangga 2,1 Meter Nah Baik Yang 150 Dikali Satu Tengah Maupun Yang 600 Dikalikan 2,1 Yang Perputarannya Searah Jerum Jam Makanya Positif Kemudian Baru Kita Lihat Gaya Lainnya FD Ini Dikalikan 4 Perputarannya Dia Berlawanan Arah Jerum Jam Negatif Makanya Dikurangi FD Dikali 4 Sama Dengan 0 Dari Sini Kita Dapatkan FD Sama Dengan 371 25 Newton Kemudian Kita Bisa Hitung Dengan Sigma FX Sama Dengan 0 Pada Sigma FX Sama Dengan 0 Kita Dapatkan Disini Ada Dua Gaya Yang Arah Sumbu X Ada FLX Ke Kanan Ada FD Kiri FD 371 25 Jadi Persamanya Dalam FLX Dikurangi 371 25 Sama Dengan 0 Kita Dapatkan FLX Sama Dengan 371 25 Kemudian Kita Pakai Sigma FY Sama Dengan 0 Jadi Kita Lihat Semua Gaya Yang Arah Vertikal Ada FLY Ke Atas Positif Dikurangi 150 Ke Bawah Negatif Dikurangi 600 Ke Bawah Negatif Sama Dengan 0 Kita Dapatkan FLY Sama Dengan 750 Newton Yang Ditanyakan Adalah Koefisien Gesek Statiknya Antara Tangga Ini Dengan Lantai Pada Saat Orang Ini Ada Ketinggian 22,8 Meter Tangganya Mulai Akan Ber Geser Berarti FLX Ini Akan Sama Dengan FS Maksimal N FS Maksimal N Sama Dengan Mu S Dikalikan N N N N Adalah FLY Kita Bisa Punya Persamaan Ini Bahwa FS Sama Dengan Mu S Dikalikan N FS Sama Dengan FLX 371,25 Sama Dengan Mu S Dikalikan FLY Ini N FLY 750 Kita Dapatkan Bahwa Mu S S Sama Dengan 0,495 Ini Solusi Untuk Yang Soal 3B Sekarang Kita Lihat Contoh 4 Batang AC Batang AC Yang hijau Disini Ditumpu Di sendi A Di A Ini oleh Engsel Ditumpu oleh Engsel Di A Dan Di C Ini Dengan Seutas Tali Tali Ini Horizontal Ke B Pada Ujung Batang Di C Ini Digantung Sebuah Benda Yang Beratnya 500 Newton Berat Sendiri Batang Adalah 150 Newton Tengah Tengah Disini Homogen Pertanyaannya Adalah Hitung Besar Dan Arah Gaya Atau Reaksi Pada Engsel Di A Ini Kita Coba Selesaikan Begini Kita Gambarkan Gaya Gayanya Benda Ini Punya Berat 500 Newton Batang AC Ini Punya Berat 125 Newton Kita Tempatkan Tengah Tengah Jadi Kalau Ini 4 Meter Berarti Jarak Ini Kesini 2 Meter Ada Reaksi Di B Karena Ini Tali Berarti Reaksinya Ini Segaris Dengan Talinya Ada Reaksi Di Engsel A Karena Dia Engsel Reaksinya Bisa Punya Arah Punya Alpha Karena Punya Arah Berarti Ada Komponen Reaksinya Ada RAX Dan Ada RAI Disini 4 Meter Disini 5 Meter Ini 3 Meter Seperti Soalnya Tadi Disebutkan Disini Ini 4 Meter Ini 3 Meter Berarti AC Ini 5 Meter Mestinya Sekarang Kita Pakai Sigma F Y Dulu Kita Lihat Disini Kita Lihat Gaya Gaya Yang Aranya Vertikal Ada RAI Keatas Positif Ada 150 Kebawah Negatif Ada 500 Kebawah Negatif Jadi Kalau RAI Dikurangi 125 Dikurangi 500 Sama Dengan 0 Kita Dapatkan RAI Sama Dengan 625 Newton Kemudian Kita Bisa Menggunakan Sigma Moment Di B Sama Dengan 0 Sigma Moment Di Sama Dengan 0 Kita Mencari Reaksi Di A Kita Pakai Sigma Moment Di B Sama Dengan 0 Supaya RB Ini Tidak Perlu Kita Hitung Berapa Besarnya Karena Nanti RB Nya Dikalikan 0 Nah Saat Kita Membuat Sigma Moment Di B Sama Dengan 0 Persama Nya Sama Dengan 125 Berat Dari Batang AC Ini Dikalikan Jarak 125 Dikali 2 Dari Sini Kesini 2 Meter Searah Jarum Jam Positif Kemudian Yang Baloknya Ini Punya Berat 500 Jaraknya Ke B Ini Kan 4 Meter Searah Dengan Dengan Jarak Dari Sini Ke B 3 Meter Arah Putarnya Dia Berlawanan Arah Jarum Jam Dikurangi RAX Dikali 3 Sama Dengan 0 Dari Sini Kita Dapatkan RAX Sama Dengan 750 Newton Newton 625 RAX 750 Kita Bisa Hitung RA Berapa Resultannya Dari 625 Pangkat 2 Ditambah 750 Pangkat 2 Kemudian Diakarkan Kita Dapatkan RA Sama Dengan 976 2812 Newton Arahnya Kemana Berapa Derajat Dengan Sumbu X Kita Bisa Hitung Alfanya Sama Dengan Arkus Tangan Dari RA Y Dibagi RAX Arkus Tangan Dari 625 Dibagi 750 Kita Dapatkan Sama Dengan 39,8056 Derajat Kalau Kita Isang Isang Mau Tau Berapa RB Meskipun Tadi Soalnya Tidak Ditanyakan RB Berapa Kita Bisa Menggunakan Sigma FX Sama Dengan 0 Semua Gaya Yang Arah Horizontal Ada RAX Kanan RAX Tadi Kan 750 750 Kanan Positif Ada RB Kekiri Negatif Dikurangi RB Sama Dengan 0 Kita Bisa Dapatkan RB Sama Dengan 700 150 Newton Ini Solusi Dari Soal Kita Contoh 5 Sekarang Batang AC Yang Horizontal Kemudian Diikat Dengan Tali Bukan Dari Ujung C Tapi Di Jarak Setengah Meter Dari C Di B Ini Kemudian Talinya Ini Miring Punya Sudut 30 Derajat Batang AC Ditumpu Engsel Di A Dan Seutas Tali Pada Ujung Batang Digantung Sebuah Benda Yang Beratnya 700 Newton Batang Ini Punya Berat Sendiri 100 Newton Hitung Besar Dan Arah Gaya Reaksi Pada Engsel Di A Kita Coba Hitung Kita Gambarkan Dulu Gaya Gayanya Di C Ada Balok Beratnya 700 Newton Kemudian Berat Dari Balok AC 100 Newton Tengah Tengah Kalau Ini Punya Panjang 2 Meter Ya Jarak 1 Meter Engsel B Punya Reaksi A Punya Sudut Berarti Harus Kita Cari RAX Dan RAY Tali Di Sini Punya Reaksi Reaksinya Segaris Dengan Talinya RD Di Sini Karena Punya Sudut Dengan Sumbu X Maupun Sumbu Y Kita Cari RDX Dan RDY Saya Mulai Dulu Dengan Sigma Moment Di A Sama Dengan 0 Saat Saya Menggunakan Sigma Moment Di A Sama Dengan 0 Berarti RAX X 0 RAY 0 Demikian Juga Nanti Yang RD Kali 0 Saya Mulai Dengan 100 Ini 100 Dikalikan Jaraknya Ke A 1 M 100 Dikali 1 Putarannya Dia Searah Jarum Jam Positif 100 Dikali 1 700 Jaraknya Ke A Ini 2 M Putarannya Ini Searah Jarum Jam Plus 700 Dikali 2 Kemudian Tinggal Yang RDX RDX Ini Jaraknya Ke Titik A Itu Sama Dengan 1 Setengah Tangen 30 Kita Lihat Disini Kita Punya Jarak Dari Sini Kesini Kan 1 Setengah Meter 1 Setengah Meter Ini 30 Derajat Jadi Kalau Kita Mau Tahu Jaraknya Ini Itu Sama Dengan 1 Setengah Tangen 30 Jaraknya Dari Sini Jadi RDX Ini Dikalikan Dengan Jaraknya 1 Setengah Tangen 30 Derajat Utaranya Berlawanan Arwah Jarunjang Berarti Negatif Dari Sini Kita Dapatkan RDX Sama Dengan 1732 Newton Kalau Kita Tahu RDX 1732 Newton Kita Bisa Hitung RD Ini Sudutnya 30 Derajat Kita Bisa Hitung RD Berapa Kalau Kita Hitung RDY Berapa Kalau Kita Hitung RDY Akan Sama Dengan 1000 Newton Kemudian RD Akan Sama Dengan 2000 Newton Kemudian Kita Lanjutkan Ini Catan Kita Tadi Bahwa RDX 1732 RD 1000 RD 2000 Sekarang Kita Mencari Reaksi Di Kita Pakai Sigma FX Sama Dengan 0 Semua Gaya Yang Arahnya Horizontal Ada RAX Kanan Positif Dikurangi RDX Dikurangi 1732 Sama Dengan 0 Kita Dapatkan RAX Sama Dengan 1732 Newton Kemudian Kita Pakai Sigma FY Sama Dengan 0 Semua Gaya Yang Arahnya Vertikal Ada RDY 1000 Keatas Dikurangi Dengan Beratnya Balok AC 100 Kebawah Dikurangi Dengan Beratnya Balok 700 Kebawah Kemudian Disini Kita Mengilustrasikan RAY Kebawah Berarti Dikurangi Dengan RAY Sama Dengan 0 Kalau Kita Hitung Kita Dapatkan Nanti RAY Sama Dengan 200 Newton Nilai RAY 200 Newton Positif Berarti Apa Arah Pemisalan Kita Disini Benar Kebawah RAX 1732 RAY 200 Newton Kita Cari Resultanya RA Sama Dengan 1732 Pangkat 2 Ditambah 200 Pangkat 2 Kemudian Di Akarkan Kita Dapatkan RA Sama Dengan 17 43 50 91 Newton Sekarang Kita Cari Sudutnya Berapa Arahnya Berapa Derajat Alfanya Sama Dengan Arkus Tangan Dari RA Dibagi RAX Arkus Tangan Dari 200 Dibagi 17 32 Kita Dapatkan Sama Dengan 6 58 7 Derajat Ini Solusinya Satu Soal Terakhir Di Video Kita Sebuah Papan Dengan Panjang 15 Meter Papan Kita Punya Panjang 15 Meter Beratnya 400 Newton Terletak Secara Simetris Di Atas Dua Buah Penyangga Yang Jaraknya 8 Meter Jadi Antara A Dan B Ini 8 Meter Berarti Kalau Kita Punya Panjang Papan Ini 15 Meter Dari Sini Kesini 8 Meter Dan Simetris Sisanya 7 Meter Berarti Di Ujung Ini 3 Setengah Meter Di Ujung Ini 3 Setengah Meter Seseorang Yang Beratnya 640 Newton Berjalan Dari Tumpuan A Ini Ke Kiri Semakin Jauh Dia Bergerak Kiri Semakin Besar Kemungkinan Papan Ini Terjungkit Karena Ini Hanya Diletakkan Apa Adanya Pertanyaannya Berapa Jauh Dari Tumpuan A Orang Ini Bisa Berjalan Sebelum Papan Terjungkit Sekarang Kita Coba Selesaikan Balok Kita Punya Panjang 15 Meter Tadi A Dan B 8 Meter Kalau Kita Punya Balok Kita Ini Homogen Beratnya Terpusat Di Tengah Tengah Ini Jaraknya 4 Meter Ke A Dan 4 Meter Ke B Sisanya 3,5 Meter Dan 3,5 Meter Di A Ada Reaksi Tumpuan A Di B Ada Reaksi Tumpuan B Orang Yang Punya Berat 640 Newton Ini Bergerak Dari A Kiri Tambah Jauh Tambah Jauh Sampai Satu Saat Sejauh X Papanya Ini Akan Mulai Terjungkit Kita Menggunakan Sigma Moment Di A Sama Dengan 0 Berarti RA Dikali 0 Kemudian 400 Ini Dikalikan Jarak Ke A 400 Dikali 4 Searah Jarum Jam Positif 640 Dikalikan X Berlawanan Arah Jarum Jam Dikurangi 640 Dikali X RB Bagaimana Pada saat Terjungkit RB Ini Sama Dengan 0 Tepat Terjungkit RB Sama Dengan 0 Jadi 0 Dikalikan 8 0 Jadi 400 Dikali 4 Dikurangi 640 Dikali X Sama Dengan 0 Dari Dari Sini Kita Bisa Dapatkan X Sama Dengan 2 Setengah Meter Jadi Orang Ini Bisa Bergerak Kiri Dari Tumpuan A Sejauh 2 Setengah Meter Pada Saat Dia Ada Di Jarak 2 Setengah Meter Dari A Papan Ini Mulai Akan Terjungkit Nah Kemudian Soal Kita Ini Punya Soal B 6 B Ini Yang Tadi Soal B Kita Sekarang Ini Berapa Jauh Dari Ujung Kiri Papan Penyangga A Harus Ditempatkan Agar Orang Tersebut Dapat Berjalan Sampai Ujung Kiri Papan Tanpa Menyebabkan Papan Terjungkit Jadi Jadi Kalau Tadi Orang Yang Punya Berat 6 40 Newton Ini Pada Kondisi Semula Itu Hanya Bisa Bergerak 2,5 Meter Dari Tumpuan A Ini Kiri Kemudian Papan Akan Mulai Terjungkit Nah Sekarang Kalau Orang Ini Ingin Bisa Sampai Ke Ujung Kiri Papan Tanpa Menyebabkan Papan Terjungkit Atau Mulai Akan Terjungkit Berarti Tumpuan A Ini Harus Digeser Ke Kiri Juga Pertanyaannya Sekarang Berapa Jarak Tumpuan A Ini Dari Ujung Kiri Papan Supaya Orang Ini Bisa Bergerak Sampai Ujung Kiri Papan Tanpa Menyebabkan Papan Terjungkit Gambar Gayanya Menjadi Seperti Ini Sekarang Orang Ini Sampai Ujung Kiri Papan 640 Newton A Ini Yang Tadinya Berjarak 3,5 Meter Dari Ujung Sekarang Harus Digeser Jarak Menjadi X Kalau Tadi Kita Punya Jarak Dari Ujung Sampai Tengah Ini Adalah 7,5 Meter 4 Ditambah 3,5 Sekarang Dari A Ketengah Ini Menjadi 7,5 7,5 Dikurangi X 7,5 Dikurangi X Meter Kita Menggunakan Sigma Momen Di A Sama Dengan 0 Juga RA Dikali 0 Nanti RB Nya Juga Dikali 0 RB Nya 0 0 Dikali Dalam kurung 4 Ditambah 7,5 Min X Karena RB Nya 0 Tidak Perlu Kita Hitung Sekarang Yang Kita Hitung Adalah 400 Ini Dikalikan Jarak Nya Ketumpuan A Jarak Nya 7,5 Min X 400 Dikalikan 7,5 Min X Searah Jarum Jam Positif Kemudian 640 Dikalikan Jarak A 640 Dikalikan X Berlawanan Arah Jarum Jam Negatif Jadi 400 Dikalikan 7,5 Min X Dikurangi 640 Dikalikan X Sama Dengan 0 Dari Sini Kita Dapatkan Nilai X Sama Dengan 2,88 46 Meter Jadi Kalau Tumpuan A Ini Kita Tempatkan Sejauh 2,88 6 Meter Dari Ujung Kiri Papan Orang Yang Punya Berat 640 Newton Dia Bisa Berdiri Di Ujung Kiri Papan Ini Tanpa Menyebabkan Baluk Papan Kita Ini Terjungkit Jawabannya Demikian Sobat Sipil Video Kita Kali Ini Bahasan Kita Tentang Kestimbangan Dengan Menambahkan Momen Pada Bahasan Kita Semoga Bermanfaat Buat Kita Semua Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya Salam Sobat Sipil Sipil